Baik Tribuners, setelah tadi kita berlibur kewisata alam di Gresik, Jawa Timur, Mufti masih akan mengajak Anda, Tribuners, untuk berwisata alam lagi. Kali ini kita akan berwisata virtual ke Pantai Batu Burung, tepatnya di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pantai ini menjadi salah satu dari puluhan objek wisata menarik di Kota Singkawang, Tribuners. Berbeda dengan pantai lainnya, Pantai Batu Burung yang terletak sekitar 14 km dari pusat Kota Singkawang ini memang memberikan daya tarik luar biasa, Tribuners. Di pantai ini menyukuhkan pemandangan yang unik, yakni tumpukan ratusan batu di sepanjang pantai. Tak heran pantai ini juga menjadi serbuan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang, khususnya menjelang momen liburan panjang dan juga akhir tahun. Supaya lebih jelas, Tribuners, bagaimana pesonanya, sudah ada Rizky Kurnia dari Tribun Pondainak yang menyampaikan informasi selengkapnya. Halo, selamat sore, Rizky. Halo, selamat sore, Mukti. Baik, rekan Rizky, bisa dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan Pantai Batu Burung ini seperti apa sebenarnya? Baik, rekan Mukti dan juga Tribuners, Pantai Batu Burung yang terletak di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan ini dikenal dengan sebutan Pantai Teluk Makjantu. Nah, keberadaan batu raksasa di sisi laut di dekat pantai ini memang menjadi pemandangan unik dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung gitu. Nah, menariknya di Pantai Batu Burung ini sudah disediakan trek ataupun jalan musuh yang terbuat dari batu raksasa konsumen, sehingga bisa digunakan oleh para pengunjung untuk menaiki batu raksasa tersebut. Nah, biasanya ramai orang yang menaiki batu tersebut untuk sekedar melihat pemandangannya, ataupun berfoto ria karena memang spot-foto yang disuguhkan di atas batu ini cukup keren dengan pemandangan alam sebagai latar belakangnya. Kemudian di Pantai Batu Burung ini juga ada puluhan bahkan ratusan burung merpati yang dipelihara oleh warga sekitar untuk menambah daya tarik pantai ini. Bahkan pengunjung juga dapat memberi makan burung-burung ini dengan makanan yang sudah disediakan oleh warga. Cukup mengeluarkan uang 5-10 ribu saja, ribun-nur sudah bisa memberi makan burung merpati yang bajina kini. Begitu mungkin. Baik, Rizky. Lalu jika ingin berkunjung ke sana, kira-kira fasilitas apa saja yang ada di sana dan bagaimana yang ditawarkan di sana, Rizky? Baik. Nah, untuk diketahui dari Pantai Batu Burung ini memang masih dikelola secara sebuah daya oleh warga sekitar. Namun, sudah ada banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh masyarakat. Mulai dari gazibuk, kemudian ada warung kopi, kemudian ada musola, ada toilet, kemudian ada tempat ganti pakaian dan fasilitas lainnya. Nah, kemudian di kawasan Pantai Batu Burung ini juga terdapat rumah produksi yang digunakan untuk mengolah hasil tangkapan para nelayan. Jadi, hampir kebanyakan warga sekitar Pantai Batu Burung ini memang berprofesi sebagai nelayan dan hasil tangkapan nelayan ini seringkali diolah dan dikemas di rumah produksi ini sebagai oleh-oleh. Jadi, pengunjung selain bisa menikmati pantai juga bisa melihat pengolahan dan bisa membeli hasil olahan seperti ikan asin dan terasi dan lainnya sebagai oleh-oleh. Baik, rekan Rizky. Lalu, jika Tribuners ingin merasakan fasilitas dan juga berbagai macam yang ada di sana itu, kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa masuk ke Pantai Batu Burung ini, Rizky? Baik, karena masih dikelola oleh warga sekitar, jadi biaya untuk berkunjung ke Pantai Batu Burung ini memang sangat terjangkau. Jadi, pengunjung cukup membayar seharga Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan di atasnya. Jadi, memang sangat murah dan Tribuners sudah bisa mengunjungi lokasi wisata ini dan menikmati fasilitas-fasilitas lainnya. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Rizky. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.